Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan, ayah anda kita, Komjen, Purnawirawan Dr. Shafruddin Kambu, beserta seluruh keluarga, ada Pak Alim, Pak Guntur, Pak Nur, Pak Hamwal, dan semua yang hadir, Pak Kajar, dan semua ibu-ibu juga hadir. Habib Balibahar juga hadir, Pak Fafrud juga hadir, dan semua yang saya gak bisa sebutkan dua persatu. Ada dua poin penting tentang haji. Pertama adalah soal memaknai setiap amalia ibadah haji. Hikmah, makna, dan filosofinya. Yang kedua adalah teknis manasik ibadah haji. Jadi dua hal ini yang akan kita bahas nanti bersama dengan Habib Balibahar tentang haji itu. Kita mulai dari filosofi. Satu persatu. Ibadah haji ini ibadah yang memiliki kekhususan, memiliki keistimewaan dibanding ibadah-ibadah yang lain. Pertama adalah dari sisi pelaksanaan. Ibadah haji itu berbeda pelaksanaannya dibanding ibadah-ibadah formal yang lain. Sholat, puasa, zakat. Apanya? Pertama dari sisi pelaksanaan. Ibadah yang lain, sholat, puasa, bahkan zakat. Ukuran pelaksanaannya adalah waktu. Tempat tidak menjadi ukuran. Jadi sekarang kita masuk waktu duhur, kita sholat duhur, dimanapun sah. Karena ukurannya adalah waktu. Sama dengan puasa, puasa itu begitu masuk tanggal 1 Ramadan, dimanapun tempatnya kita berpuasa sah. Zakat juga demikian. Zakat itu kan ada hal. Perputaran selama setahun harta itu sudah berputar. Tetapi haji, haji itu ukuran pelaksanaannya adalah dimensi waktu dan ruang. Tempat. Waktunya masuk, tapi tempatnya tidak di Arofah. Tidak bisa. Kalau sholat, waktunya masuk dimanapun bisa. Zakat, waktunya masuk dimanapun bisa. Puasa, waktunya masuk dimanapun bisa. Haji tidak bisa. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12 Zulhijjah. Kita tidak ada di Mekah, tidak ada di Arofah, tidak ada di Minah. Tidak haji kita. Meskipun waktunya masuk. Bahkan tanggal 9 Zulhijjah. Nanti akan ada pilihan teknis ya. 9 Zulhijjah saat kita ngukuf di Arofah. Kok kita tidak ke Arofah? Ada di Mekah. Tidak sah haji kita. Jadi itu keistimewaan pertama ibadah haji dibanding ibadah-ibadah yang lain. Jadi ada dimensi waktu, ada dimensi ruang. Inilah hidup, gambaran hidup manusia. Manusia itu masih terikat dengan waktu dan ruang. Jadi ibadah haji itu sudah menyempurnakan kemanusiaan kita di alam semesta ini. Ada dimensi waktu, ada dimensi ruang. Keistimewaan yang kedua adalah kostum. Sholat, kita masih boleh pakai apapun. Jadi kostum kita saat sholat itu pilihan kita. Maka lihatlah kalau sholat kan macam-macam kostumnya. Dan dibolehkan. Sama dengan puasa. Tidak ada kostum khusus puasa. Tidak ada. Puasa itu kita masih boleh memilih kostum sesuai pilihan kita. Apalagi zakat. Tidak ada kostum zakat itu khusus. Ini muzaki, ini mustahik. Tidak ada. Tetapi haji. Kostumnya bukan pilihan kita. Kostumnya adalah pilihan Allah dan Rasulnya. Maka apapun kita, siapapun kita, pada saat ibadah haji dan umroh itu lepas. Kostum dan semua pilihan-pilihan itu dilepaskan dari diri kita. Dan kita tunduk patuh pada pilihan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, sebetulnya ada 11 kekhususan haji itu. Kita potong tiga, ini yang paling penting bagi saya. Yang ketiga adalah unsur ibadah. Kita lihat sholat. Sholat itu ibadah fisik. Dia bukan ibadah harta. Kan tidak ada yang dikeluarkan dari harta kita dengan sholat. Kita hanya butuh fisik, diri. Menghadapi blad. Berdiri, kalau tidak bisa duduk, takbir, ruku, sujud, tahiyat, dan seterusnya. Tapi berbeda dengan zakat. Zakat itu ibadah harta. Tidak ada aktivitas fisik. Yang penting hartanya dikeluarkan. Tidak ada kan apa coba zakat selain harta. Tidak ada. Tapi sholat sebaliknya. Fisik. Tidak ada yang keluar harta dari kita. Kalau puasa, dia bukan fisik, bukan harta. Tapi ibadah yang sifatnya ada pada jiwa. Karena menahan sesuatu. Makan, tidak boleh. Minum, tidak boleh. Hubungan dengan istri, tidak boleh. Nah, haji itu menggabungkan tiga dimensi ini. Haji itu ada unsur ibadah fisiknya. Kan tawaf, sa'i, wukuf, lontar jumroh. Itu kan semuanya fisik semua. Gerakan semua. Sama dengan unsur ibadah sholat. Yang kedua, haji ada unsur ibadah mahal. Harta. Kenapa? Manis tato, ilaih isabillah. Berapa uang harta kita yang kita kebanyakan untuk haji? Baik reguler, plus IPIP, maupun muroda, maupun yang ini sekarang bisa mujamala. Semua ada. Ada unsur ibadah hartanya. Tapi pada saat yang bersamaan, haji juga ada unsur ibadah jiwanya. Seperti puasa. Nanti akan kita terangkan. Kalau kita ikhram itu kan kita gak boleh ngapa-ngapain. Sama dengan kita puasa. Pakai wangi-wangian, gak boleh. Jangan dulu. Motong rambut, motong guku, jangan dulu. Padahal, boleh. Hanya gak bolehnya dalam masa tertentu pada saat kita masih ikhram. Sama dengan puasa. Gak boleh makan, gak boleh minumnya. Itu kan pada masa tertentu saja. Jadi, haji istimewa, karena tadi dia merangkum, mengintegrasikan semua unsur-unsur ibadah yang ada dalam sholat, yang ada dalam puasa, yang ada dalam zakat. Oleh karena itu, berkali-kali Rasulullah menyampaikan, orang yang diberi kesempatan Allah berkehaji, dia orang istimewa. Di mata Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena sungguh sangat istimewa. Dan ini menyempurnakan dimensi kemanusiaan kita dalam orbit alam semesta. Coba orang hidup gak ada, punya dimensi ruang tapi gak punya dimensi waktu. Gak bisa. Coba orang hidup misalnya gak ada gerakan. Gak bisa. Orang hidup tanpa harta misalnya. Gak bisa. Kesejahteraan itu. Tapi punya harta, punya fisik. Tapi gak bisa mengendalikan diri. Gak bisa juga. Inilah kemanusiaan kita di sini. Dan pada saatnya, supaya kita tetap rendah hati, tanggalkan semua bentuk pakaian duniamu. Sholat kita masih bisa menunjukkan siapa kita. Puasa kita masih bisa menunjukkan siapa kita. Zakat masih bisa. Tapi begitu haji, kita tidak lagi bisa menunjukkan siapa diri kita. Karena pakaiannya pun dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini pertama. Bapak-Ibu yang berbahagia. Panggilan haji, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu ada dalam surat Ahad, ayat 27. A'udzubillahimasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzin finnasibil haji, yaitu karijalah, wa'ala kulli dhamirin, yaitina min kulli fajin amir. Ini ayat. Sebelum diturunkan kembali kepada Nabi Muhammad S.A.W. Ini ayat pernah diturunkan kepada Nabi Ibrahim A.S. Jadi pertama kali perintah ini sebenarnya kalau Nabi Ibrahim. Saya ingin sampaikan ini, saya membaca buku ini bagus banget. Ini lucu, tersilis oleh Seh Nasir Azsharami. Tentang haji umroh. Data semua isinya. Karena beliau memang ahli sejarah ya, sirah Nabi Ibrahim. Yang museumnya akan digarap oleh Pak Syafi. Ini diterangkan semua. Kisah. Kisah dibalik ayat ini ada semua dalam buku ini. Dijelaskan disitu bahwa suasana ketika Nabi Ibrahim menerima ayat ini, itu Mekah hanya ada tiga orang. Ibrahim sendiri, Siti Hajar, Nusfair. Bayangkan tidak ada tumbuh-tumbuhan, kering, tandus, hanya bertiga. Tapi dalam suasana seperti itu, Nabi Ibrahim disuruh mengundang manusia seluruh jagad ini untuk pergi haji. Bayangkan. Ini bukan banyak orang. Maka Ibrahim waktu itu sempat bingung. Bingungnya begini. Ini gimana perintah ini? Disuruh mengundang orang pergi haji. Makanya terjadi dialog antara Ibrahim dengan Allah SWT dalam kitab itu. Apa kata Ibrahim? Ya Rabb, Wahi Allah, gimana caraku mengundang manusia seluruh dunia? Suaraku gak akan sampai. Ya padahal didengar oleh istri dan anaknya. Itu pun masih bayi, Ismail. Ini gimana perintah ini? Sampai diulang tiga kali oleh Allah. Wa adzin finasi bihan. Panggil mereka pergi haji ke sini. Ini kasusnya sama dengan ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Ikro, bacalah. Gak bisa baca. Bacalah. Gak bisa. Bacalah tiga kali. Persis sama. Diulang lagi oleh Muhammad SAW. Jadi Nabi Ibrahim sampai tiga kali. Sampai akhirnya kemudian Allah memberikan penjelasan. Nabi wa'alainal balak Panggil aja. Nanti yang menyampaikan undanganmu kami. Jadi ini ada dua hal. Ada mengundang dan menyampaikan undangan. Nabi Ibrahim baru, oh yaudah. Tugas saya adalah menyampaikan, mengundang. Nanti gimana caranya Allah suara saya sampai di Jakarta sampai di Jepang sampai di Amerika sampai di pelosok dunia urusan Allah itu. Maka ada dalam riwayat Nabi Ibrahim kemudian naik ke bukit yang tinggi ada yang mengatakan jabal sofa yang sekarang sofa itu yang bersai ada yang mengatakan Nabi Kubeis yang sekarang jadi istana raja itu yang jelas Nabi Ibrahim naik ke tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi itu Nabi Ibrahim berteriak. Sekuat suaranya bahkan sampai katanya urat ininya itu kelihatan keluar gitu. Hanya untuk menjalankan perintah Allah ini. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Ayuhannas Inna Rabbakum Qat Ittakhadabaitan Fahajuh Wahai manusia dengan suara yang sangat keras. Bayangkan gak ada mikrofon, gak ada live streaming, gak ada Youtube. Siapa yang mau mendengar itu? Hanya istrinya dan putranya si bayi itu. Tapi teriak kencang sekali. Wahai manusia sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan kabah ini sebagai tempat daripada kamu semua datang ke sini. Kira-kira begitu kalau diperjemahkan itu. Apa yang terjadi? Bumi bergetar. Gunung bergetar. Dan suara Nabi Ibrahim itu panggilan itu seruan itu kemudian oleh Allah di live streaming dan terdengar sampai ke seluruh penjuru mukamu. Jadi pada waktu itu manusia yang ada di belahan manapun dia mendengar suara ini. Subhanallah. Teknologinya Allah ini termenanya streaming udah jaman dulu Nabi Ibrahim Pak Pak Uyum. Bagaimana orang di Mekah gak pakai alat apapun bicara lalu ditransmisikan oleh Allah sampai ke seluruh penjuru mukamu. Bahkan bukan cuma itu ikan yang ada di dasar laut mendengar suara itu. Bahkan juga cuma itu kata Syahasarani itu dalam beberapa tafsirnya juga. Bahkan Allah memperdengarkan panggilan ini kepada waktu itu bayi yang ada di dalam rahim ibunya. Jadi bukan orang yang sudah hidup aja yang masih di dalam perut pun itu mendengar suara itu dan semua yang mendengarnya dari bebatuan dari binatang-binatang dari ikan yang di laut bahkan bayi yang ada dalam rahim ibunya menjawab labbaik Allahumma labbaik Jadi sesungguhnya kita sudah menjawab bahwa kita akan datang. Janin itu ketika ada di dalam perut ibu itu ada dua hal dia. Dua hal itu pertama ada dua perjanjian. Maka bayi ini dia menjawab balas syahidna siap engkau ada Tuhan kami ya Allah. Yang kedua rekaman panggilan ibrahim itu diperdengarkan sampai hari ini janin-janin yang ada dalam perut ibunya itu itu diperdengarkan. Nih dengerin diputar ulang. Nih dengerin. Dan pada saat itu dia menjawab labbaik Allahumma labbaik. Nah ini ada salah kapanah di masyarakat. Orang-orang itu kok tanya kenapa belum pergi haji sampai hari ini belum dapat panggilan. Berarti salah kalau benar itu. Ya salah. Karena dipanggil lah. Sudah dapat panggilan dan kita sudah menjawab akan datang. Kenapa kok belum datang juga? Ya ada persoalan. Kesehatan yang belum memungkinkan mungkin finansialnya yang belum cukup atau ada wabah kayak kemarin atau dan lain sebagainya. Bukan belum ada panggilan tapi kitanya yang karena sesuatu hal punya halangan belum berhadir. Itu jawaban yang benar. Itu dari ayat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah next Nah ayat itu nyambung dengan surat Al-Ibram ayat 97 Walillahi ala nasih julfaiti manista to'a ilahi sabila maka haji diwajibkan bagi orang yang mampu jadi yang sudah pergi haji berarti dimampukan oleh Allah perjalanannya yang belum pergi haji ya berarti belum dimampukan karena banyak alasan tapi panggit sudah ada itu poinnya nah kita labaik Allahumma labaik ini nyambung tadi inilah teks talbiah yang ditutunkan oleh Rasulullah salallahu salam pada sahabat terus sampai hari kita sampai hari ini labaik Allahumma labaik labaika la syarika laka labaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika ini ada hadisnya apa kata Rasulullah ma min muslimin yulabbi illa laba man an yaminihi au shimalihi min hajarin au syajarin au madarin hatta tangkot al ardhu min hahunaha tidak ada orang muslim yang mengucapkan talbiah labaik Allahumma labaik labaik kala syarika kala baik sampai akhir itu kecuali akan ikut bertalbiah apa yang ada di kanan kiri depan belakang atas bawahnya dia pohon-pohonan batu-batuan lumpur semua akan ikut talbiah bersama dengan talbiahnya kita jadi jangan dikira ketika kita mengucapkan labaik Allahumma labaik labaik kala syarika laka labaik dalam perjalanan menuju haji itu kalau kita di atas pesawat itu kursi-kursi pesawatnya dan pesawatnya semua itu bertalbiah berdasarkan hadis ini wah gimana pak kok mereka itu bertalbiah gimana penjelasannya ada penjelasannya mengaitkan dengan surat al-isra al-isra ayat 24 langit yang tujuh lapis kata Allah dan bumi yang juga tujuh lapis ke bawah dan apa yang ada di antara langit dan bumi semuanya bertasbih memuji Allah tidak ada sesuatu pun yang tidak menguji Allah walakin latafkahuna tasbihahu hanya saja engkau semua gak tahu tasbihnya mereka jadi bisa jadi tasbihnya burung itu adalah pada saat dia mengepakkan sayapnya terbang itulah dia sedang bertasbih bisa jadi ayam itu ketika sedang berkokok itulah dia sedang bertasbih bisa jadi ketika dia sedang bertelur itulah setiap tersasbih itulah kenapa kita kalau mau menyembleh pinatang buruan bismillah Allah supaya kita ini satu frekuensi dia lagi bertasbih bahkan ketika kita masuk ke toilet pun kita harus berdoa kenapa karena semua pendayangan disitu sedang tunduk kepada Allah kalau enggak hancur semua dunia ini coba enggak tunduk matahari enggak tunduk bintang enggak tunduk kepada Allah air enggak tunduk sama Allah udara enggak tunduk sama Allah kan selesai semua kita itulah kenapa kita enggak boleh ngumpat sembarangan enggak ada orang ini eh ketika kita ngomong enggak bagus itu oh kan itu mendengar mengganggu alam semesta yang sedang tersbih pada Allah itulah diantaranya keutamaan talbiah next nah kita masuk ke keutamaan hikmah ikhram next kalau ini foto saya masih kecil dulu percaya enggak kalau enggak percaya benar kita ini kalau haji umroh ya hanya begini aja hanya dengan dua kain tanpa apa-apa lagi apa maksudnya dengan ikhram kostum yang dipilihkan ini kan bukan pilihan kita jadi kita ini besok pergi haji pakaiannya yang milih bukan kita kalau sholat Pak Win mungkin masih pakai batik saya pakai putih Mas Rafi pakai kaos kan sholat itu kita milih sendiri-sendiri puasa juga begitu tapi begitu haji enggak ada aku yang milih kata Allah kata Rasul enggak ada ini kamu pakai ini setuju enggak setuju suka enggak suka apalah filosofinya eh begini kait eh ini kalau kita bikin kita bikin lini masa ini misalnya ini nol ini lahir kita ini mati kita jadi kita bikin garis maka ikhram itu setiap di tengah dia titik tengah kenapa ikhram itu mengingatkan kita masa lalu sekaligus mengingatkan kita masa depan kita ini sekarang posisinya di tengah menjadi seseorang punya sesuatu tahu banyak hal ya dan lain sebagainya kita sekarang memiliki itu tapi ingatlah bahwa kita dahulu ketika lahir dari rahim ibu kita kita ini telanjang bukan siapa-siapa enggak tahu enggak tahu apa-apa enggak ngerti apa-apa enggak bisa apa-apa lalu dalam proses perjalanan hidupnya menjadilah kita sesuatu tapi ingat juga bahwa pada akhirnya setuju enggak setuju suka enggak suka kita ini akan sampai pada finish dimana kita akan seperti lahir kita kembali bukan siapa-siapa kembali enggak punya apa-apa lagi karena harta kita menjadi hartanya ahli waris nanti kemudian kembali tidak tahu apa-apa kembali enggak bisa apa-apa kembali telanjang lagi jadi ikhrum ini sebetulnya adalah dia titik tengah supaya kita ini merefleksikan diri kita sadar kepada asal-usul masa lalu dan kita sadar untuk kita ini masa depannya akan seperti ini maka ikhrum itu sebetulnya adalah mengajarkan kerendah hatian maka aneh kalau orang sudah ikhrum masih sombong masih takabur masih ucuk masih bla 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 berarti dia gagal memahami filosofi bapak ibu yang dirahmati Allah next kita akan tunjukkan nah ini iya pelan banget ini filosik iram itu enggak memaksa kita kalau Al-Quran habiskan kadang-kadang jangan sombong jangan tajam ini Allah itu mengingatkan kita dengan cara yang sangat soft enggak ada enggak ada kan peringatan itu tapi dengan cara itu Allah itu menyindir ya ini kan besok kamu mau mati kayak gini juga dan ingat juga dulu kamu lahir seperti ini juga halus sekali Allah itu cara mengingatkan kita melalui kain ikhrum ini maka tidak membawa kesombongan tidak membawa kebencian dan meninggalkan semua sahwat atau duniawi kita jadi pada saat kita ikhrum lepaskan ke dirian kita kita pasrah total tunduk sepenuhnya perintah Allah dan Rasulnya next nah Bapak Ibu sekalian dalam keadaan yang apa adanya itulah kita menghadap Allah ini kita kalau sholat masih bau wangi ya karena masih boleh pakai parfum ikhrum nanti gak ada yang pakai parfum lagi jadi baunya itu bau asli kita kita ikhrum Pak Min masih rambutnya masih sholat puasa zakat rambutnya masih kelimes masih tapi nanti ketika ikhrum kita harus menjaga agar tidak ada yang rontok dan tidak ada yang lepas dari sini itu nanti ada mukuh rambutnya berantakan itu hadis nabi jadi kita ini menghadap Allah salat haji betul-betul polos apa adanya seperti ketika lahir dan saat kita berdiri jadi sebetulnya ikhrum itu gelati bersih untuk kematian ini gelati bersih kita ini dengan ikhrum yang gak lama hanya beberapa hari itu itu gelati bersih Pak Min menuju kepada finish kita ke Arofah itu seperti seolah-olah kita ada di padang mahsyar gak ada siapa-siapa yang ada hanya Allah dan gimana kalau Allah gak ngampun dosa-dosa kita gimana kalau Allah gak merahmati kita maka wukum itu kita harus berbanyak istighfar itu inti tadi haji kita next ini seperti ini ujung-ujungnya kita hanya akan di kafani ditaruh dalam liang lahat diantarkan banyak orang next next setiap yang berjawab pasti akan nah yang penting lagi adalah sebetulnya ini kematian itu next akan membuka tirai peristiwa yang sesungguhnya jadi sebetulnya kita ini akan tahu apa peristiwa sesungguhnya itu setelah kematian kita menjadi orang yang senang bahagia tersenyum atau celaka ini kan masih dalam tirai yang kita belum ketahuan tapi begitu masuk kematian kita akan tersingkat semua sesungguhnya kita ada di kelompok mana next nah ini betapa kecilnya kita itu kalau kita lihat dari gambar-gambar fisika itu seperti ini next ini matahari sebesar itu yang di bawah-bawah itu kan gambaran panet-panet ya Neptunus Uranus Jupiter dan seterusnya itu bumi itu kan titik di silbawah itu jadi sangat kecil sekali kita itu padahal di angkasa sana planet yang besarnya lebih besar daripada bumi jumlahnya miliaran jadi itulah kenapa kita gak boleh sombong dengan Ihrom tadi dan itulah kenapa next kita mengucapkan ini apa ini Allahu Akbar kapan kita ucapkan Allahu Akbar setiap pergantian pergerakan sholat jadi Allahu Akbar Allahu Akbar Sami Allah Allahu Akbar Allahu Akbar itu diulang-ulang ratusan kali dalam ribuan kali dalam semasa hidup kita bahkan dalam pergantian setiap sholat untuk memastikan bahwa kita clear Allah Maha Besar dan kita tidak ada apa-apanya itu semangatnya kenapa kita harus bertakbir terus next terus itu tadi soal Ihrom sekarang masuk ke Tawaf ini saya potong beberapa tema aja Tawaf Tawaf itu adalah keliling Kabah sebanyak tujuh kali ini ada cerita di balik Tawaf asal-usulnya Tawaf itu dari mana jadi begini singkat cerita Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa itu karena kesalahan di surga dulu kemudian keduanya diusir oleh Allah tapi dalam Al-Quran itu cara Allah mengusir Iblis dengan cara Allah mengusir manusia berbeda menggunakan bahasa yang berbeda kalau Iblis itu keluar itu gara-gara kalau orang marah itu tapi kepada Adam dan Hawa pada manusia Allah menggunakan bukan ikhrut itu landing kan landing itu pelan kalau Iblis keluar kalau manusia keluar keluar jadi lebih halus kenapa Allah begitu karena satu Iblis ini dulu disuruh sujud kepada Adam tapi kan gak mau suruh hormat kemudian Allah bertanya dalam Al-Quran ada itu ini begini kalau Allah bertanya bukan berarti Allah gak tahu tapi supaya dialog itu terekam jadi Pak kalau saya ngajar di kelas 1 SD atau kelas TK terus saya bilang ke anak-anak satu tambah satu berapa gurunya tahu gak tahu dong tapi kenapa harus ditanyakan dengan keras supaya murid yang lain dengar ada murid yang tiga gimana salah benar salah berarti jawabannya diketahui bahwa itu salah itu teori Quran jadi kalau Allah bertanya kepada makhluk bukan Allah gak tahu tapi supaya dialog ini terekam sehingga kita bisa mengambil pelajaran dalam konteks tadi Iblis Allah bertanya apa sih kamu gak mau sujud dulu karena aku udah perintahkan sujud jawabannya Iblis aku lebih bagus aku lebih baik dari api sementara kau ciptakan dari tanah ini klaim sepihak yang bilang api lebih bagus di tanah siapa gak ada Quran juga gak mengatakan itu jadi kamu mengklaim sepihak tanpa dasar yang jelas ini kalau dalam bahasa sosiologi namanya rasis jadi sebetulnya rasisme itu adalah dosa pertama makhluk di muka muli di alam semesta masih disana rasisme gak boleh keluar nah lalu Iblis ini bukannya merasa bersalah bertobat malah minta kepada Allah ya Allah gara-gara Adam nih kok malah nyalakan Adam dia yang salah kalau gitu izinkan aku untuk menggoda anak Adam dan anak cucunya kata Allah ya silahkan sekaligus aku mau menguji siapa yang bisa digoda siapa yang gak yang pertama yang digoda adalah Adam dan Hawa kan udah dibilang eh Adam Hawa kamu tinggal disini yang tenang semua boleh kamu makan kecuali ini tolong jangan dekati pohon ini tapi justru Iblis mengganggu eh begini begini kamu tahu gak dilarang itu kenapa supaya kamu kekal mau kekal gak ya boleh juga sih asik sih kalau kekal gitu kan dia lupa bahwa itu jadi diri manusia itu gak kekal ini kekal kan hanya Allah tapi disini Adam digoda akhirnya singkat cerita tergodalah Adam itu makanlah buah itu dosa kedua namanya keserakahan sudah diberi semuanya satu yang dilarang tapi ternyata orang itu justru terkelinjernya dengan yang satu itu kalau dipikir kan gak ada kurangnya Adam ya oke singkat cerita turun Adam ke muka bumi Iblis sampai hari ini belum bertobat belum mengakui kesalahannya masih masih gaya gitu tapi Adam hawa begitu turun ke muka bumi keluar kamu keduanya langsung insaf menyesaf dan mohon ampun pada Allah makanya diabadikan robbana zolamna angkusana wa illam takhfir lana watarhamna lanakunanna minal khusirin hafal semua ya ini diperbanyak doa ini ketika diwukuf karena ini diusapkan oleh Adam dan Hawa pertama jadi dola pertama di muka bumi adalah robbana zolamna angkusan itu doa pertama di muka bumi isinya apa penyesalan pengakuan dosa mohon ampun oke singkat cerita kata Allah yaudah dosamu aku ampuni tobatmu aku terima kesalahanmu aku hapus udah lupakan ini Allah 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 yang maha penerima taubat kemudian Nabi Adam begini ya Allah bukankah dosaku sudah kau hapuskan bukankah dobatku sudah kau terima iya kalau gitu minta kembali ke surga lagi ini ceritanya kata Allah bisa dengan syarat kau harus mendekatkan diri kepadaku beribadah pertanyaannya ibadah ibadah apa kan belum ada surat belum ada puasa zakat apalagi mau ngasih zakat beribadah apa gimana kalau ibadah yang kedua Nabi Adam ini sedih karena dengan dia dikeluarkan dari surga ke muka bumi ini Nabi Adam tidak lagi bisa beribadah seperti ibadahnya para malaikat tawaf mengelilingi ars akhirnya oleh Allah ya sudah pindahkan melikat eh bawa batu ini taruh disana jadi taruh disitu ya oke sekarang ajari Adam untuk tawaf berputar mengelilingi batu itu itulah ibadahnya dia jadi tawaf adalah ibadah pertama makhluk di muka bumi jelas ya ini secaranya tawaf itulah kenapa secara simbolik tawaf berapa kali kita tujuh kali di atas langit kita ada berapa tawafis tujuh jadi secara makna wiyah simbolik itu hakikatnya putaran pertama ruh kita naik langit pertama langit kedua tiga empat lima enam tujuh dan di atas langit yang detuju sana ada ka'bah lagi yang namanya bayitul ma'amur Allah bersumpah dalam Al-Quran wal bayitil ma'amur wassakil ma'amur kita lihat tafsirnya saya kutipan lagi dari saya sarani juga apa bayitul ma'amur adalah ka'bah rumah seperti ka'bah itu yang yang berada di atas langit yang ketujuh yang tiap saat rame ditawafi oleh para malaikat setiap hari ada 70 ribu malaikat masuk tawaf disitu dan kalau udah masuk tawaf gak lagi bisa keluar kalau kita kan tawaf selesai pulang nanti umperh lagi malaikat berada disitu gak bisa keluar lagi sampai hari kiamat dan mereka disana di bayitul ma'amur mengelilingi kak bayitul ma'amur itu apa membacanya subhanallah walhamdulillah la ilaha ilallah wallahu akbar kita di kak tawaf bacanya subhanallah walhamdulillah la ilaha ilallah allahu akbar jadi ini nyambung muka atas dan itu sebetulnya secara simbolik bukannya kamu ingin kembali ke surga kayak adam dulu iya ya sudah ini tawaf ini hakikatnya kita akan kembali seperti zaman adam dulu sebelum turun ke muka jadi serius ketika tawaf berirotasi ke atas lupakan semuanya karena kita sedang perjalanan menuju kepada Allah bapak ibu yang dirahmati Allah ada cerita konon setelah orang selesai tawaf itu ruhnya ditunggu oleh nabi ibrahim nabi ibrahim itu duduk di salah satu apa sisi dari bayitul ma'amur itu kemudian datenglah kita pak syab selesai tawaf selamat datang selamat datang selamat 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 kita disalamin diselamatin sama nabi ibrahim secara ruh bayitul ma'amur disana di atas waktu tujuh kali kan dan itulah kenapa diantaranya kita setelah selesai tawaf kita ngepek sholat dimana belakang makam ibrahim makam bukan makam tempat berdiri itu artinya sebetulnya kita ini sholat seolah-olah makmum kepada nabi ibrahim makanya kan gak ada jamaah sholat di belakang makam ibrahim itu gak berjamaah tawafnya bareng-bareng 20 orang tawaf bareng tapi begitu selesai tawaf sholatnya sendiri-sendiri kenapa imamnya satu nabi ibrahim makanya tidak boleh kita sholat di depan makam ibrahim harus di belakangnya yang kedua menegaskan lagi kita datang kesana karena panggilan siapa panggilan Allah melalui lisan siapa nabi ibrahim itu filosofinya jadi kita harus tau ini setiap amalan ibadah haji umrah itu ngapain kita disini udah ngerti sejarahnya supaya kita semakin mantap selesai selesai kita sa'i nah sa'i sa'i itu ada kisah di Mekah ada tiga orang tadi suatu ketika suatu hari nabi ibrahim dipanggil oleh Allah tugas keluar kota jauh mendapat wahyu agak jauh dan ini berhari-hari hajar awalnya agak cemas ini suamiku mau pergi kemana jauh jadi kami ditinggal berdua disini ini seorang ibu dengan bayinya tandus gak ada siapa-siapa gimana perasaannya suaminya mau pergi jauh berhari-hari ditanya mau kemana nabi ibrahim itu gak jawab karena mungkin gak tega ya menjawab itu kedua kali tanya lagi mau kemana dia sampai yang ketiga hajar mengubah pertanyaannya bukan lagi mau kemana pertanyaannya mas-mas kalau jawa itu a'a kalau sunda bang ini perintah Allah bukan engkau pergi ini ya ini perintah Allah apa responnya hajar ya sudah kalau perintah Allah pergilah pasti Allah akan menjaga kita itu istri itu kayak hajar itu jadi kalau sudah kok suaminya tanya kena Allah bukan ya udah tawak aja insya Allah tapi suaminya juga kayak ibrahim suaminya suaminya perginya jangan kemana-mana istrinya kayak suruh hajar tawakannya tapi begitu suaminya ibrahim bukan ah itu kacau lagi ya ya sepanjang suaminya sepanjang suaminya kayak ibrahim istrinya harus tahu pasti ini soleh ini perintah Allah ini perginya gak macem-macem gitu Pak Win udah itu pergilah sehari dua hari tiga hari bekal ini habis bekal yang disiapkan oleh Ibrahim untuk Ismail ini habis panik iklah hajar dan waktu itu hajar statusnya single parent orang tua tunggal karena ibrahim pergi maka di tengah-tengah kepanikan itu gimana ini ibrahim menangis bekalnya habis rotinya habis susunya habis dan lain sebagainya kalau sekarang kan gampang pergi ke apotik pergi ke toko pergi selesai dulu bagaimana maka hajar berinisiatif wah itu ada bukit tinggi saya mau naik ke situ saya mau lihat barangkali di sekitar sini dari atas kelihatan ada orang ada kafilah atau apa saya minta bantuan maka hajar naik ke sofa ternyata dia observasi lingkungan kanan kiri semua 360 derajat gak ada gak ada bantuan sepi terus dia melihat disana ada bukit lagi barangkali disebelah sana ada maka dia lari dari sofa ke marwah naik ke marwah observasi lagi 360 derajat gak ketemu juga tapi hajar optimis dan istiqomah dan gak putus asa coba lagi ke sofa lagi coba lagi ke marwah coba sofa coba marwah sampai akhirnya tujuh kali dan terakhir Allah kasih hadiah muncullah mata air zam zam dari dekat ibrat apa ismail oke supaya jelas saya gambarkan petanya next ini peta posisi ismail posisi hajar ketika sa'i next nah next ini sofa marwah ya bu pak terus itu kabah ya yang di sekarang terus yang itu kan ada pilar hijau kan kalau kita sa'i itu ada pilar hijau lampu hijau oke posisi ismail next nih next 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 nah ini gak gak kembali 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 ya itu posisi ismail itu hijau yang kotak itu yang atas itu zam zam ditaruhnya ismail disitu hajar ke sofa marwah sofa marwah ibu-ibu kalau sa'i capek gak sofa marwah lumayan kan dua kali udah capek capek awalnya semangat pak kawin pak guntur semangat tapi begitu udah dua kali tiga kali nah gitu kan tapi yang terjadi begitu capek manusia itu tapi melihat anaknya masih menangis belum mendapatkan apa yang dibutuhkan capeknya hilang gak semangat lagi gak semangat lagi makalah lagi itulah sejarah lari-lari diantara lampu hijau itu karena posisinya kalau kita lihat di sofa marwah lampu hijau itu posisi paling dekat dengan ka'bah sofa marwah itu begini ka'bah disini jadi ini paling dekat dengan ka'bah itu lurus dengan posisi ismail ditaruh oleh hajar kalau udah ke marwah kita udah gak dengar lagi Ismail itu maka capek tapi begitu lihat loh anakku masih menangis itulah orang tua itu bekerja mencari nafkah tapi begitu ingat anak dan cucu ya kan masa depan mereka semangat lagi kan dan itulah kenapa hari ini ia disunahkan untuk lari-lari siapa laki-laki apa perempuan laki-laki kenapa karena simbol nafkah keluarga ada pada laki-laki dulu hajar single parent kan Ibrahim lagi gak ada kalau gak hajar dengan laki-laki siapa ya gak ada lalu kemudian dikasihlah jam-jam selesai saya mau kasih tau sa'i itu dalam bahasa Indonesia ada usaha jadi kita ini punya sa'i dalam sehari-hari Pak Fajar dari rumah ke kantor udah berapa tahun bolak-balik puluhan tahun mungkin Pak Win ya dulu Pak Guntur begitu juga kan melalui jalan yang sama jalan yang kita pagi ke kantor pulang dari kantor jalan yang sama itu berhari-hari berminggu-minggu bertahun-tahun kita gak bosen kenapa karena kita sedang berusaha untuk masa depan anak dan cucu dan keluarga sepertinya hajar kita kira ibu-ibu kalau mencari sesuatu barang hilang sekali dua kali gak gak temu pindah tempat kapan tetap disitu pindah tempat Pak nyari dua kali gak ada pindah tempat cari tempat lain hajar tidak ulangi lagi sofah marwah gak ada ulangi lagi gak ada ulangi dia yakin bahwa suatu ketika usahanya akan berhasil maka berilah zam-zam nah ini penting zam-zam itu sebagai hadiah zam-zam itu punya karakteristik satu suci maka kalau bisa rezeki kita dalam usaha itu suci seperti zam-zam yang kedua zam-zam itu apa cukup dia gak pernah lupir tapi juga gak pernah kekurangan jadi menyesuaikan kebutuhan yang mau minum banyak ada kemarin kopi segala macam gak ada tetap aja dis gitu gak ada zam-zam itu memanjiri gitu ya sesuatu kan yang keluar terus terutama banjir sepanjang sejarah gak pernah terjadi itu jadi rezeki kita begitu rezeki kita itu naik turun menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan kita seperti zam-zam itu kedua ya ketiga abadi zam-zam itu abadi maka kita usahakan rezeki kita itu abadi bahkan rezeki kita bisa dinikmati diolih sampai generasi ke generasi seperti zam-zam zam-zam itu sebetulnya awalnya yang penting saya bisa minum untuk anak saya tapi dikasihnya zam-zam katakanlah hajar itu sebenarnya cuma nyari dua botol tiga botol air mineral ibaratnya gitu tapi kenapa dikasih zam-zam yang usianya yang usianya sampai sekian abad sampai hari ini dan yang minum bukan cuma Ismail yang minum adalah orang seluruh dunia nah kita kalau bisa seperti zam-zam seperti itu ini rukun yang paling besar dalam haji paling penting wukuf wukuf itu next artinya berhenti bapak ibu sekalian nanti dalam manasik itu penjelasan ada kita datang ke Mekah toaf sa'i bergerak habis itu kita ke wukuf habis itu habis wukuf kita ke nah lompat cumro habis itu balik lagi ke Mekah lagi toaf sa'i jadi wukuf itu ada di tengah-tengah gerak diam gerak lagi wukuf itu gak ada kegiatan kegiatannya duduk istighfar tahlir takdir tahmid solawat gak ada kalau toaf kan muter sa'i jalan lompat cumro jelas wukuf kan gak ada kegiatan sebetulnya wukuf ini mengajarkan pada kita hidup kita ini mesti ada wukuf ada pemberhentian terminal-terminal nah sholat itu sebetulnya wukuf harian lagi kerja enak-enak semangat berhenti Allah akbar Allah akbar berhenti habis itu kerja lagi berhenti berhenti lagi sama dengan kita berhenti habis wukuf selesai jalan lagi semangat lagi wah saya itu wukufnya kita wukufnya perut ini wukufnya nafsu dalam setahun sekali maka orang kalau gak punya pemberhentian-pemberhentian gak punya wukuf-wukuf wukuf-wukuf harta kita ini adalah wukufnya di zakatkan di sodakohkan di wakafkan kalau gak kita rusak hidup kita ini waktu kita kalau gak berhenti gak ada duduk bersimpuh itu rusak hidup kita ini maka kenapa harus ada wukuf oke next terus bentar lagi terus ya terus terus doa yang paling utama adalah doa yang diucapkan ketika hari Arafah menurut ulama yang lain ditambahkan lagi di Arafah hari Arafahnya udah utama apalagi tempatnya di Arafah double keutamanya wukuf pada hari Arafah dan berada di Arafah insyaallah kita akan lakukan itu kalau yang gak haji itu cepat dapet keutamaan hari Arafahnya aja kita akan dapet dua hari Arafahnya dan tempatnya di Arafah tambah lagi yang ketiga kita dalam keadaan sedang berhaji baik wa'afdallu kultu anawanabiyyun la'ilailallah wa'daullah syarikalah dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan juga di ucapkan oleh nabi-nabi sebelumku adalah la'ilailallah wa'daullah syarikalah ini yang di ucapkan ketika di wukuf nanti dipimpin mungkin di Bahar atau di Ijar di wukuf itu kita mengucapkan la'ilaha illallah wa'dahullah syarikalah itu ribuan kali terus di ucapkan sama dengan astagfirullahaladzim wa'atubu ilayh astagfirullahaladzim wa'atubu ilayh terus itu ya apa yang terjadi ini pada hari pada hari ketika kita wukuf Allah Allah membanggakan kita di hadapan seluruh para malaikat apa kata Allah unghzuru ila'ibad syuktan gubron tuh liat hamba-hamba kudu yang sedang hukuf ya rambutnya acak-acakan tubuhnya kucel jadi kita ini kucel karena tadi gak pake wangi-wangian gak pake dandan pokoknya polosak gitu tapi dalam suasana itu kata Allah saksikan ishhadu saksikan kamu semua para malaikat hari ini juga aku ampuni dosa-dosa mereka semuanya itu Allah sudah iklan ke depan malaikat meskipun dosa mereka sebanyak bintang di langit dan sebanyak putiran pasir di seluruh pantai di mukamu lagi dipanggakan begitu oleh para malaikat malaikatnya yang mana ya Allah itu wah tidur makanya ketika hukuf jangan tidur nanti malu kita udah dibanggakan bikin malu Allah lah gitu Allah banggakan kita dilihat yang mana ya kayak gitu ya Allah ya ya tolong ini betul-betul ini prime time dalam hajit pada saat kita wukuf itu itu prime time betul itulah kenapa Rasulullah menjelang terbena matahari kan wukuf itu dari abis duhur sampai maghrib Rasulullah itu keluar tenda menghadap kibluat mohon itu seolah begini ini langit itu dibuka wukuf itu semua doa proposal itu gak 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 diselesaikan lagi Pak Pak Buyong proposal apapun masuk semuanya kata Allah saya gak akan periksa ah cc semua gitu kan ini langit itu menjelang maghrib itu itu mau ditutup gitu langsung cair cair cuman ibu nanti kalau Pak Boy berdoa damingi doanya apa itu awas aminnya jangan salah ini udah mau tutup ini langit maka Rasulullah itu seperti gini apa sih yang belum dimohonkan apa yang belum diminta oleh Allah kepada Allah itu maka kita ini nanti dipimpin oleh menjelang maghrib itu keluar itu last minute detik detik ini selesai kita tuh akan dapat itu lagi prime time kayak gitu tahun depannya lagi ya kalau kita masih dapat maka itu tolong nanti betul-betul diarufah selama wukum serius habis duhur sampai nyelang makhrib itu udah pokoknya istighfar istighfar praposal munajar apa semua disitu dan disunahkan sebelum maghrib kita keluar tenda berdiri menghadap kiblat mohon suami istri barang itu detik detik melalui gini ya ini oke next satu lagi tentang ini apa lempar jumroh kita lempar jumroh lempar jumroh itu begini kan itu kan si kisah ini Nabi Ibrahim yang digoda oleh setan kemudian apa namanya kesel gitu di lontar setan itu kemudian Nabi Ibrahim berhasil digoda lagi cegat lagi dilawan lagi berhasil lagi jalan lagi digoda lagi sama setan itulah maka lempar jumroh itu sebetulnya kita meneguhkan diri bahwa kita harus menang melawan setan kenapa kok tujuh kerikil karena tujuh kerikil itu simbolik hari kita ini kan hidup kita itu menghabiskan dari ahad ke ahad senen ke senen sampai mati kan ngulang aja senen ketemu senen lagi ketemu senen lagi ketemu senen lagi terus sampai mati jadi siapa tau hari senen dateng setan kita menang kudaan itu tapi belum tentu selasanya setannya setan itu kan setannya punya piket juga kamu piketnya selasa nguda dia kamu piket maka selasa kita harus selesaikan juga kita harus menang selasa sampai ahad itu kita harus menang jangan kasih dia kesempatan ketemu lagi senen lagi selesaikan juga itulah simbolik batu jadi kita ketika ngulang batu bukan satu dua tiga ini ada maknanya ya Allah makanya apa Bismillah 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 dengan nama Allah Allah terkutuklah kau setan nah tujuh kali itu maksudnya apa ya Allah lindungi aku dalam semua hari-hariku sampai aku mati harus menang kemudian jumlahnya ada tiga nanti ada tanggal sepuluh satu yang paling besar sebelas dua belas itu kita satu dua tiga satu dua tiga tujuh 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 maksudnya apa setan itu bertahap tantangan itu bertahap ini waktu pangkatnya kecil godaannya kecil menang kita oke tapi di depan masih ada setan lebih besar lagi naik pangkatnya godaan lagi disitu naik sampai akhirnya yang paling ujungnya kita dulu orang waktu belum terkenal Pak Buyong masih selamat-selamat aja dikit populer ya kan setannya udah mulai oke masih begitu udah populer jatuh dia dengan popularitasnya bisa jadi berarti dia gagal di finish maka jumrah yang pertama jumrah kedua jumrah ketiga itu harus dimaknai bahwa setiap etapa kehidupan kita harus menang melawan setan tiap saat hari-hari kita kita harus menang melawan jadi lempar jumrah itu adalah meneguhkan bahwa setan musuh sesungguhnya sesungguhnya setan kata Allah musuh jadikanlah dia musuh setan-setan itu ada petas juga kita kan kawan kenapa kau lempari aku ada juga ada saya ini bercanda pak disana ada tulisan sesama setan yang saling melihat kalau melihat itu setan ada yang melihat gak ada Alhamdulillah manusia semua baik itulah nah itulah pesan Al-Quran Al-Quran itu di awal dari Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah endingnya apa Anas Anas itu yang terakhir apa ayatnya Neljinati One Nas endingnya kan kita selamat dari godaan setan ya kan dari golongan jin maupun manusia jadi maksudnya setan yang nampak dan yang gak nampak jin itu simbol makhluk yang gak nampak Anas manusia simbol yang nampak jadi setan itu kadang-kadang menggoda kita ada yang nampak godaan itu ada yang godaan itu gak nampak tiba-tiba kita udah sesat aja itulah dan disitu kita menutup haji iya kan kemudian tahlul ya disunahkan gundul apalagi yang pertama kali itu ya karena Rasulullah mendoakan yang gundul tiga kali yang gak gundul sekali terutama bagi yang pertama nah yang pertama sama ini yang dua dua ke tiga kali ya gak apa-apa tapi begini ini bukan soal gundul apa gak gundul bersih apa gak bersih sebetulnya simbolik itu pak boy jadi kita ini pulang haji kalau bisa kepala kita ini kepala baru jadi ini harddisknya ini memorinya udah baru gitu jadi rambut ini ketika kita buka berarti gundulnya enggak tapi isinya ini bahwa saya akan menjadi manusia baru nilai-nilai baru mindset baru wawasan baru komitmen baru itu haji mabrur sehingga ini kita menjadi the new one lahir kembali makanya haji yang mabrur kata Rasul terus diampun diusaha-usaha dan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya itu dia nah terakhir tentang haji mabrur next sebelum kita mana sih gitu mudah-mudahan kita semua nanti menjadi haji mabrur kata Rasulullah al-hajul mabrur lai salahu jaza wa ilau jannah haji mabrur itu tidak ada pahalanya kecuali terus pahalanya kecuali surga sahabat bertanya ya Rasul kalau ya Nabi Allah kalau yang mabrur itu pahalanya surga kalau gitu kasih saya contoh next siapa yang mabrur itu atau apa kriteria haji mabrur disampaikan dari Rasulullah next nah ini apa jawabnya Rasulullah haji mabrur itu adalah memberi makan orang dan menebarkan salam ternyata jawabannya Pak Win bukan haji mabrur adalah sepulang haji ibadahnya tambah kencang haji mabrur sepulang haji ya kemudian dikirnya bertambah atau khatam satu minggu sekali Quran bukan itu kata Rasulullah ya masa sih pulang haji gak tambah apa rajin sholatnya kebangetan kan gitu kan Rasulullah gak menjawab yang gitu-gitu automatically tapi justru Rasulullah menjawab dari sisi yang lain ini kan sosial semua haji mabrur kata Rasul ciri pertama memberi makan orang memberi makan orang itu simbol menyejahterakan makan itu kan dari kesejahteraan maka haji mabrur itu ciri pertamanya dia hadir kembali ke masyarakatnya sepulang dari haji itu dia mengambil peran membuat kesejahteraan bagi orang zakat impak sodako wakaf apalagi mempekerjakan banyak orang bikin perusahaan menghidupi sekian orang ini dan selanjutnya meringankan orang membantu orang itu dia ambil peran itu dia hadir sebagai pribadi tampil menyejahterakan itu amutu amutu difahami oleh orang Indonesia pulang haji tasakuran tasakuran terus bagi-bagi makanan cuma sekali doa sayangnya itu harusnya memberi makan orang seterusnya ya tapi gak apa-apa lumayan juga daripada gak ya yang kedua ifsya'u salam menebar salam ini menebar bukan mengucapkan kalau mengucapkan salam bahasa alapnya ilqa'u salam saya ketemu pak awal misalkan salamualaikum dia mengucapkan salam ini menebar peace to the world ini menebar salam 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 itu apa sih perdamaian ketenangan kedamaian ketentraman itu as-salam jadi kita ini pulang dari haji mabru itu maksudnya jadilah pribadi yang membuat orang damai membuat orang tentera membuat orang tenang pulang haji jadi provokator ini hajinya gimana anda ini gagal ini pak awal pulang haji anda kok bikin apalagi jadi teroris ini hajinya dimana kamu itu pemekah bukan kan gitu kira-kira udah salam belum berangkat jadi menebar salam itu artinya adalah menebarkan kedamaian kalau perlu ada orang yang bersengketa orang berselisih dia hadir sebagai jimabru damai kan dua orang itu dia menjadi juru damai coba bayangkan menebar memberi makan simbol ekonomi kesejahteraan kemudian keamanan itu kalau dalam politik itu stabilitas dan ekonomi gara-gara gitu pak win jadi tugas pemimpin itu ya ini ya bayangkan kalau Indonesia tiap tahun ada 220 ribu orang pergi haji berarti kita ini setiap tahun akan panen 220 ribu manusia baru dengan komitmen baru pikiran baru menyecederakan membuat damai dan aman selesai sebetulnya persoalan ini itu karena kegagalan kita memahami filosofi belakang akhirnya kita jadi haji itu semacam selesai pulang bubah tetap aja dia melakukan hal-hal yang menyimpang saya kira itu ya terima kasih ini sebagai apa mukoddimah nah ini sedikit tambahan ini larangan ikhram ini apa ibu perhatikan betul yang parangkali yang pertama laki-laki perempuan nih ada larangan yang berlaku bagi keduanya ada yang berlaku laki-laki dan perempuan yang untuk keduanya satu ya pasik itu merusak apa gak boleh yang kedua bertengkar jangan berdebat boleh bertengkar jangan contohnya gimana gini contohnya kita lagi tawaf nih kemudian saya sama saat Anizar ini kita yang ke-6 terus dia bilang ke-5 gak ke-6 ini ke-5 ya boleh yang gak boleh itu kamu mau gak 6 awas kamu itu gak boleh ya kan jadi debat boleh ya dalam rangka memperdebatkan urusan agama tapi bertengkar gak boleh memakai wangi-wangian ini hindari kalau mau memakai wangi-wangian sebelum ihrom disunahkan begitu memakai ihrom kita gak boleh ya sebelum ihrom belum ya pakai payong boleh sebelumnya tapi kalau masih memungkinkan tanpa itu sebaiknya gak usah itu sebagian dibolehkan tapi gak usah aja lah kan gak lama juga sehari semalam aja iya nah nanti itu kemudian memotong pukul dan rambut dan rambut ya ini hati-hati ibu-ibu waktu kita ihrom jangan iseng gini gitu ya atau gini iseng ceknik gitu jangan gak sengaja gak apa-apa cuma kalau gak sengaja 10 kali ini kemudian berhubungan suami istri kemudian berburu ya saya kira gak ada berburu ya kalau laki-laki ada tambahannya selain itu tambahan itu laki-laki dilarang pakai pakaian berjahit terus pak buyong tanya kalau bawa tas gimana tas itu kan bukan pakaian nanti jantan kita yang berjahit juga ya jadi itu bukan pakaian yang gak boleh itu maksudnya pakai celana dalem pakai kaos dalem itu gak boleh ya menutup kepala ini terjadi jamah reguler jamah-jamah yang tua-tua itu saya berkali-kali jadi dia kebiasaan pakai peci pakai apa masih ihrom tiba-tiba abis mutu ngapain peci dia klik dikasih tahu mbah itu gak boleh gini malah kita dimarahin peci saya kok susah juga itu pak itu kayak yang di toaf tv kemarin gara-gara ingat ayamnya belum dikasih makan mau minat turun ya kalau ibu-ibu sebaliknya tambahannya gak boleh menutup muka pakai cadar ya itu jangan sama menutup lapak tangan itu jangan tutup jadi gak ada pakai sarung tangan itu gak ada ketika ihrom maka seperti ini pakai mindset sampai disini pergelangan ihrom ini larangan-larangan ihrom kalau kita ini melanggar salah satu itu apa tendanya tendanya pilih puasa tiga hari atau membayar dapet nyembeli satu kambing jangan sampai halo jangan sampai kambing satu kambang kandang habis tadi motong kuku satu kambing motong rambut satu kambing akhirnya kambing sakadang tebak itu kare-kare tadi baik segitu ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh